Halo oke, jadi tadi pagi aku dapet kiriman paket nih dan waktu aku buka itu dari KAD Herian yang isinya iPhone XS katanya gak bisa di touch screen dan waktu aku coba emang ternyata gak bisa di touch screen yaudah langsung aja kita cek dulu yuk bau gak bawa doang lepaskan LCD bau gak LCD dan bagi dalam iPhone XS ini ada kepungkiran karena bagian fleksibel touch screennya tuh kurang pas ketika dipasang jadi kita coba lepaskan, kemudian kita coba bersihkan dan kita coba pasang kembali dan ternyata memang gak bisa di touch screen jadi ini kita harus ganti LCD ya jadi pertama kita akan lepaskan dulu bagian LCD-nya oke sekarang kita singgirkan dulu iPhone XS-nya nah sebelum kita bongkar, kita copy dulu trutunnya oke sekarang kita akan lepaskan bagian Face ID-nya lanjut siapin LCD baru dan sekarang kita pasangin bagian sensor Face ID dan juga Buzzer kemudian pasta trutun dan sekarang LCD yang baru udah siap dipakai terakhir tinggal kita pasangin bagian fleksibel LCD kemudian fleksibel baterai bau sama seng juga kita kembali pasangkan dan yang terakhir kita dapetin LCD dan pasang bawah-bawah dan sekarang udah bisa normal lagi ya kita keserkan dengan ini udah normal dan yang pasti bagian trutunnya gak bakal hilang sebelum dikirim balik, kita stand back dulu ya terima kasih KAD Herian thank you thank you